Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bekerjasama dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta mulai berupaya menyelamatkan ekosistem ikan pari manta di Nusantara yang jumlah populasinya semakin berkurang. Pari manta adalah jenis ikan pari terbesar di dunia, panjang tubuhnya bisa mencapai 9 meter dan dapat hidup hingga berusia 40 tahun. Sayangnya populasi ikan besar ini hampir punah akibat penangkapan berlebihan yang dilakukan nelayan. Pari manta dalam keadaan hidup jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang ditangkap dan dibunuh untuk dikonsumsi. Satu ekor pari manta hidup bisa menghasilkan 300 juta rupiah per tahun dengan cara menjadikan pari manta sebagai aset wisata bahari jauh berbeda dengan nilai pari manta mati yang hanya dihargai 1 hingga 4 juta rupiah per ekor. Direktur Jenderal Kepulauan Persisir dan Pulau-Pulau Kecil KP3K meyakini berkurangnya jumlah pari manta karena beberapa negara meyakini pari manta mampu mengobati berbagai macam penyakit. Penangkapan yang berlebihan itu dipicu oleh meningkatnya permintaan untuk konsumsi di luar negeri. Jadi sebetulnya pemicunya ini adalah ada konsumsi, ada permintaan yang besar di luar negeri sehingga memicu masyarakat melakukan penangkapan untuk diekspor. Untuk itu KKP bersama Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake berkerjasama mengembangkan program konservasi pari manta sebagai objek wisata laut. Lebih secara, United States and Indonesia are working a lot on various kinds of ocean issues. So we are developing a 25 million dollar marine cooperation program which has three elements to it. Blake berharap dengan kerjasama ini tak hanya pari manta yang dapat diselamatkan, tapi ekosistem laut yang berada di perairan Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi. Indonesia sendiri memiliki empat wilayah populasi pari manta terbesar yakni Burau, Kalimantan Timur, Pulau Komodo dan Lama Kera di Nusa Tenggara Timur serta Raja Ampat di Papua Barat. Dari Jakarta, Agustina Hakim, Ramlan Afrizal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!